Ya halo, jadi disini aku akan ngenalin Ya ini adalah Xiaomi Pad 5 Tapi disini aku akan ngenalin yaitu Ya ini dia, keyboard Xiaomi Pad 5, sebenarnya ini Bukan keyboard Xiaomi Pad 5 Yang seperti kalian lihat disini ada Padnya ya Ada pad Mousepad atau pad lah ya Pad yang biasa dipakai Untuk di laptop Nah jadi disini Nah jadi disini tuh guys Disini tuh aku belinya itu Harganya murah banget Itu Rp115.000 Di toko oran Buat kalian yang pingin juga yang punya Xiaomi Pad 5 Atau punya laptop Atau punya komputer Atau punya Android lainnya yang gede Atau tablet ini bisa digunain Ini multifungsi ya Nah disini tuh tipis banget nih ya Seperti yang lainnya tuh tipis banget Nah tuh tipis banget dan belakangnya tuh polos Tipis banget ya Ini aku beli ya Karena memang pengen banget pake Xiaomi Pad 5 Pake keyboard Dimana kalo kita beli keyboard yang Bawaan dari Xiaomi Pad 5 itu Yang sebenernya yang harusnya cocoknya sama dia itu Sejuta ya guys harganya ya Itu hampir 10 kali lipat dari harga ini ya Nah jadi disini tuh Ya sedikit aja reviewnya ya Ini aku makanya itu Ada 2 harian itu enak banget sih Dan yang pertama kali buat kalian yang pengen beli ini ya Itu kalian cas dulu Yang pertama kali disini deh casnya pake Micro USB ya Oke micro USB dan disini tuh bisa dihidupin Tinggal kalian geser di bawah sini Ada on off Kalian on in Sudah dia dia hidup Jadi pastiin dulu Kalian harus cas dulu Biar dia baterainya ada Dan kalo misalnya udah kalian klik Kalian tekan FN dan Bluetooth Sampai ada logo Sampai ada ini indikator yang nyala ya Nah terus Di tabletnya Kalian aktifin Bluetooth Biar dia nyambung nih Aktifin Bluetooth Nah sudah aktifin Bluetooth Cari aja disini Nanti muncul ya itu keyboard Karena disini udah tersimpan Jadi saya tinggal klik aja Nah jadi Sebelum aku lanjut ke ngetesnya Nah disini tuh aku bakalan ngasih sedikit informasi Kalo kalian unboxing itu Dia kotaknya seperti ini Dan ada gininya Terus dalamnya itu hanya ada Ini aku giniin aja nih Biar dia turun Nah hanya ada ini Buku manual Dan ini gak ada lagi dalamnya ya guys Ada lagi Nah kotaknya gini doang Dan di kotaknya ini Dia bilang kalo dia bisa di PC Di handphone Samsung Di tablet PC Terus di iPad Di iPhone Dan di smartphone Ini ya gambarnya Mesti handphone-handphone jadul ya Ini Tipenya itu dia ini ya Ini tipenya ya Terus kita dapat Micro USB ya Kabel-kabel micro USB Ke USB Yang besar gini ya Nah Terus disini ada Buku panduannya Yang gak saya baca Karena gak begitu saya butuhin User manual Nah Ini dia Keyboardnya Dimana disini tadi Udah kita sambungin Nah Buat kalian yang pengen Makenya sih Pastiin dulu Kalian itu Punya Casing Yang bisa Casing yang Dilipat gitu Yang bisa diletak Jadi Si tablet Jadi di Keyboard ini tuh Gak ada Untuk ngeletaknya ya Jadi Harus kalian punya Casing yang seperti itu Atau bisa juga Kalian bisa beli Ringstand Atau namanya Holder ya Ini holder Jadi ini tuh Murah banget ya Ini saya beli Harganya sekitar Belasan ribu Kalau gak salah Ini Disini saya coba Pengen nyoba aja nih Seperti yang kalian lihat Sejumjum dulu Nah Tuh Nah jadi disini tuh Udah nyambung Dan kalau kita Pakain mouse nya itu Dia Ada putih-putih Dia bukan Tanda tunjuk Yang seperti di Komputer Dia ada putih-putih Dan kalau kita Klik kanan Dia gak mau Kepencet guys Kecuali kita Kita klik kiri Dia kebuka Nah Terus Edge Baliknya Dan disini Memang bersih Kayak laptop Terus Kalau misalnya Kita mau Biar lebih Kayak laptop lagi Di Xiaomi Pad 5 ini Ada yaitu Mode PC Dimana mode PC Ini udah pernah Saya bahas Di video sebelumnya Nah Ini tuh keren banget Dimana kalau kita Di desktop Seperti ini Kita bisa Klik kanan Disini Dan muncul Neo folder Neo file Ya ini ada Neo file Nah terus ada File empty cell Dan change wallpaper Nah tuh Terus disini Keyboardnya juga Enak banget nih Kalau misalnya Aku ngetik nih Nah ini Misalnya Aku ngetik Misalnya kalian lihat ya Ini empuk banget ya Soalnya dia tipis gitu guys Empuk banget nih Enak banget lah ini ya Nah terus dia Memang sekali-sekali Si ininya ini Si Mousepadnya ini Kadang-kadang Suka macet gitu ya Mungkin karena dia Sambungannya pakai bluetooth ya Jadi kayak macam Kurang kuat gitu ya Dia kadang suka macet Tapi ya Mesti enak lah Untuk harga segini Ini recommended banget ya Rp150.000 ya Ini pakai bluetooth Dan enak banget Tapi kalian harus punya holder Atau yang paling enaknya itu Kalau kalian punya casing Yang bisa dilipat gitu Yang bisa otomatis Untuk jadi stand juga Biar bisa layarnya Miring gini ya Ini itu Membantu banget ya Untuk harga Rp150.000 Yang kiri-kiri ya guys Oke ya guys Jadi ya Cukup sampai disini dulu Untuk Review Atau ngebahas Si keyboard ini ya Ini keyboard murah sih Keren gila Oke ya guys Jadi cukup sampai disini dulu Thanks for watching Lupa bantu like Dan subscribe See you later Goodbye Dadah Dadah God You Terima kasih.